Masing-masing ada dalam sekat partainya Dan karena itu para tokoh agama oleh Bapak Uskup diharapkan untuk tidak terlibat dan masuk ke dalam politik praktis ini Salam sejahtera, salam sang penceritera untuk kita semua, para saudara, saudari terkasih Kali ini kita menuju ke Keuskupan Agung Kupang Gereja Katolik dilarang untuk menerima bantuan dalam bentuk apapun dari Partai Politik Menjelang Pelaksanaan Pemilu 2024 Inilah pernyataan dari Uskup Agung Kupang, Monsenyor Petrus Turang Ini adalah larangan yang ditujukan kepada seluruh pastor paroki yang berada di wilayah ordinaris Keuskupan Agung Kupang Saudara-saudari terkasih, apa kira-kira landasan pemikiran larangan Uskup Agung Kupang ini Demi menjaga netralitas gereja dalam menghadapi pemilu 2024 Monsenyor Petrus Turang mengatakan, kami sudah mengingatkan seluruh pastor paroki di wilayah Keuskupan Agung Kupang Agar tidak menerima apapun dari Partai Politik dalam menghadapi pemilu 2024 ini Pernyataan Bapak Uskup ini disampaikan ketika melakukan rekoleksi prapaska di Aula Gereja Santo Yosef Naikoten Kupang Pada tanggal 23 Maret yang lalu Rekoleksi prapaska di Aula Gereja Santo Yosef Naikoten ini, para saudara-saudari terkasih Mengangkat tema yang sangat menarik Keadilan ekologis seluruh ciptaan makin mengasihi dan lebih peduli Itu tema yang diangkat dalam rekoleksi prapaska yang terjadi di Keuskupan Agung Kupang Lalu siapa-siapa yang hadir di dalam rekoleksi itu? Yang hadir di dalam rekoleksi itu adalah para toko awam katolik, politikus, pemuda katolik, ada wartawan katolik, Fox Point, NTT, ada WKRI, serta PMKRI Bapak Uskup mengatakan umat harus memiliki kepedulian dalam berpolitik Tetapi para pemimpin dalam gereja seperti pastor paroki, biarawan, dan biarawati Penting untuk tidak masuk dalam kegiatan politik praktis partai yang dilakukan oleh partai-partai politik Pada kesempatan itu Bapak Uskup menyampaikan Yang tidak boleh ada biarawan atau biarawati masuk di dalam kegiatan politik praktis dalam menghadapi pemilu 2024 Lalu yang menarik itu peringatan yang berikut Untuk tidak boleh menerima dana dari partai politik dalam kegiatan pemilu ini Monsinyur Turang meminta agar semua orang profesional dalam kegiatan pemilu ini Lalu kepada orang-orang yang secara praktis terlibat dalam partai-partai politik Beliau mengatakan apabila para calon anggota Dewan bekerja dengan hati Dia akan membangun suatu kehidupan yang berorientasi pada kepentingan rakyat Bukan pada kepentingan partai Mengapa sampai Monsinyur Turang mengatakan ini semua Saat ini banyak yang bekerja untuk kepentingan partai Dengan membawa bantuan untuk masyarakat Jadi Agung Kupang melihat bahwa dalam konteks ordinaris wilayahnya Mungkin beliau menemukan praktek-praktek seperti ini Bahkan beliau memberikan contohnya Yaitu ketika ada anggota Dewan atau calon anggota Dewan Itu memberikan alat dan mesin pertanian Saat itu dikatakan dalam bentuk traktor tangan misalnya Lalu untuk mempertegas contoh itu Monsinyur Turang mengatakan Apa kewenangan anggota legislatif membawa bantuan itu? Karena menurut beliau memberikan bantuan itu merupakan kewenangan Dari eksekutif yaitu Kementerian Pertanian Bukan anggota legislatif Dari partai politik yang datang membawa bantuan-bantuan seperti itu Catatan moral etis dari Monsinyur Turang Ketika memberikan kondisi real yang pasti dia lihat di lapangan Itu beliau mengatakan Apabila melakukan hal-hal itu Maka ini akan menjadi awal terjadinya Nepotisme, kolusi, dan korupsi Saudara-saudari terkasih Ada banyak sekali ragam komentar Terhadap pernyataan dari Bapak Uskup Monsinyur Turang Tapi secara pribadi saya melihat ini adalah sebuah keberanian Karena beliau berani untuk menyampaikan Peristiwa-peristiwa yang mungkin dilihat Karena disertai dengan contoh-contoh praktis Tetapi kalau seandainya ada yang bertanya tentang Apa yang melatar belakangi pernyataan ini Bukan saja konteks yang terjadi di wilayah ordinaris Keuskupan Agung Kupang Tetapi kita lihat bahwa Sebenarnya ini menjadi ajaran dasar dari gereja katolik Tentang bagaimana orang katolik masuk dalam medan politik Karena masing-masing kita punya tugas Dan ada ketentuan dari orang-orang katolik Untuk terjun di medan politik Misalnya ada awam dengan ketentuan sendiri Dan para klerus, para imam juga biarawan-biarawati Dan itu termuat di dalam kanon gereja katolik Para saudara terkasih, kitab hukum kanonik Atau kodex iuris kanonici Merupakan salah satu buku penting yang memuat peraturan Atau norma bagi semua umat katolik Jadi dalam konteks yang kita bahas ini Tidak berlaku hanya di Keuskupan Agung Kupang Atau di dalam gereja katolik Indonesia Tetapi gereja katolik mundial Gereja katolik di seluruh dunia Sebagai sebuah kitab hukum Maka tentu saja bahasa yang digunakan Bersifat legal formal dan padat berisi Kitab hukum kanonik Itu salah satu elemen atau sarana Yang menyatukan Jadi peraturan-peraturan yang menyatukan Seluruh umat katolik di dunia ini Sehingga yang terjadi di Keuskupan Agung Kupang Tentu juga berlaku di Keuskupan Atau di gereja katolik di seluruh dunia Kita lihat salah satu kanon yang tegas sekali mengatakan itu Itu kanon 287 di poin 1 Para saudara-saudari terkasih Apa yang dikatakan dalam kanon 287 itu Terutama di poin 1 Itu langsung menunjuk pada para klerus Para imam Jadi tidak saja pastor paroki Tetapi semua orang yang tertabis Jadi semua imam Dalam poin 1 dikatakan Para klerus hendaknya selalu memupuk damai dan kerukunan Sekuat tenaga Berdasarkan keadilan Yang harus dipelihara Di antara sesama manusia Lalu poin 2 Lebih dalam lagi Janganlah mereka turut ambil bagian Secara aktif dalam partai-partai politik Dan dalam kepemimpinan serikat Serikat buruk Kecuali Ingat kata kecuali itu penting sekali Kecuali jika Menurut penilaian otoritas gerejawi yang berwenang Hal itu Perlu untuk melindungi Hak-hak gereja Atau memajukan Kesejahteraan umum Jadi kata kecuali itu menjadi penting Kanon 287.1 dan poin 2 Itu berlaku Bagi para imam Atau para klerus Orang-orang yang tertabis Nah Bapak Uskup Agung Kupang Dalam pernyataannya Coba menerjemahkan Isi dari kanon 287 ini Poin 1 dan 2 itu Lebih praktis lagi Ini tentunya ada kondisi real Yang dilihat dan dialami Sehingga Tidak saja pada Para pastor paroki Atau para imam Tetapi juga biarawan-biarawati Hal yang lebih konkret Yang mungkin menjadi Rame itu Ketika Bapak Uskup mengatakan bahwa Para imam atau para pastor paroki Tidak boleh menerima bantuan Dari partai-partai politik Ini yang saya rasa menarik Dan Sangat penting untuk digarisbawahi Karena ada pasti Situasi Dan kondisi Setempat Yang memungkinkan Bapak Uskup Mengeluarkan pernyataan ini Di bagian lain Para saudara-saudari terkasih Saya rasa amat penting Untuk kita melihat Pernyataan Bapak Uskup Ketika mengatakan Apa kewenangan anggota Legislatif membawa bantuan itu Lalu lebih lanjut Bapak Uskup Mengatakan Memberikan bantuan itu Merupakan kewenangan eksekutif Yaitu Kementerian Pertanian Bukan anggota legislatif Dari partai politik Yang datang membawa bantuan Kalau saya secara pribadi Melihat Bapak Uskup Mempertegas Sebenarnya dia membantu Memberikan pemikiran sehat Dalam perpolitikan Di tanah air Agar masing-masing orang Benar bekerja Seturut dan garis tugasnya Ada bidang eksekutif Yang memberikan Secara langsung di lapangan Yang mengeksekusi Lalu ada Orang-orang yang memang terpanggil Di bidang Legislatif Mereka yang mengawasi Lalu ada Orang di bidang Yudikatif Saya rasa ini pikiran yang Sebenarnya membantu kita Untuk merefleksikan Dan melihat Kondisi politik kita saat ini Bapak Uskup Hanya mengingatkan kita semua Terutama Mungkin kami para imam Supaya tidak terlibat Secara praktis Politik praktis Mesti dihindari Oleh kaum klerus Bahkan menurut Bapak Uskup Biarawan-Biarawati Juga mesti masuk Di dalam Tujuan dari Kanon yang ditulis Oleh gereja itu Kita bisa bayangkan Bahwa Jika seorang imam katolik Terlibat secara praksi Dalam politik Dia memilih Satu partai tertentu Atau terlibat Dalam satu partai tertentu Sudah dengan sendirinya Terjadi perpecahan Di tengah umat Karena semua kita tahu bahwa Ketika orang berselancar Dalam dunia politik Orang mesti ada dalam Sekat-sekat Karena setiap partai politik Tentu punya ideologi sendiri Punya dasar pikir sendiri Yang tentu berbeda Dari partai politik yang lain Masing-masing ada dalam Sekat partainya Dan karena itu Para tokoh agama Oleh Bapak Uskup Diharapkan untuk Tidak terlibat Dan masuk ke dalam Politik praktis ini Betapa akan terpecah Dan terbelah Umat Yang digembalakannya Kalau seandainya ini Kita lihat Sebagai Buah pikir Yang disumbangkan Ketingkat nasional Saya rasa akan sangat menarik Karena politik identitas Tanpa kita lihat Ujungnya Saat ini Kita sudah bisa menduga Bahwa akan terjadi Perpecahan Politik identitas Serentak Selalu menghasilkan Perpecahan Karena masing-masing orang Berusaha Untuk Mengidentifikasikan dirinya Dalam kelompok-kelompok itu Misalnya Kalau identitas agama Sudah Dengan sendirinya Kita akan terpecah Dalam lima agama itu Atau enam agama Yang sekarang Kalau identitasnya Suku Maka kita tidak bisa Bayangkan Ada Ribuan suku Yang ada di Negara kita Atau identitas Wilayah Padahal yang mau kita pilih Adalah orang-orang yang punya Integritas Punya rasa nasionalisme Dan punya kecakapan Dalam memimpin Bangsa Dalam memimpin daerah Dan sebagainya Saudara-saudari terkasih Mungkin itu saja yang bisa Saya sampaikan dalam kesempatan ini Lebih dan kurangnya bisa kita tambahkan Tapi satu catatan Sekali lagi yang terakhir Jangan pernah mau masuk Di dalam bujukan politik Identitas Ini himbaan untuk semua orang katolik Pilihlah orang Yang memang diyakini Dan dipercayai Track recordnya Dan Buah dari hasil kerjanya Salam dari Kota Batubara Dari Paroki Cinta Damai Saat ini memang saya sedang berada di Paroki Cinta Damai Ini saya berada di ruangan rekreasi mereka Karena tadi Membantu di dua stasi Untuk pelayanan Misa hari Minggu Tuhan memberkati kita Selalu menjaga Kedamaian dan kerukunan Kebersamaan Dalam keanekan hidup kita setiap hari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!